selanjutnya webinar kita malam hari ini akan berjudul mengenai your first step to be financial advisor yang dimana materinya akan dibawakan oleh pemateri kita yang cantik ada Mbak Henny Magareta Tarigan beliau merupakan financial world officer dari FWD insurance Mbak Henny untuk waktu dan tempatnya Mbak dipersilakan dapat dimulai untuk materinya Oke thank you Mbak Umi atas perkenalannya Oke aku langsung share screen aku aja kali ya Oke Mbak Oke Halo teman-teman semuanya Oke sebentar ya Oke Hai teman-teman semuanya apa kabar kalian udah malam sih sebenarnya ya mungkin pada hari ini gimana yang WFH ataupun WFO semuanya aku doain supaya keadaannya sehat-sehat aja ya kali ini webinar kali ini tuh bareng sama aku Henny Margareta jadi webinar kali ini aku tuh sebenarnya lebih pengen ke sharing aja kita ngobrol aja aku pengennya santai aja jadi aku sharing pengalaman aku sebagai financial advisor atau sebenarnya kalau di Indonesia itu lebih dikenalnya sebagai relationship manager gitu kalau diperbankan namanya relationship manager gitu jadi kali ini aku bikin aku angkat tema yaitu your first step to be financial advisor gitu ya teman-teman jadi nanti buat teman-teman kalau misalnya ada yang kepengen mau jadi financial advisor ataupun ada keinginan tapi masih maju mundur nanti boleh sharing ke aku kita bisa ngobrol di tanya aja di Q&A session ya Oke Oke sebelumnya perkenalkan nama aku Henny Margareta Tarigan biasanya teman-teman aku manggil aku tuh Henny gitu Nah aku tuh kelahirannya tuh di Medan kebetulan aku Putri Batak ya dari Sumatera Utara dan aku merantau ke Semarang ke Semarang di tahun 2011 aku kuliah di jurusan hukum di Universitas Diponegoro kemudian aku lulus di tahun 2015 dan memulai karir aku diperbankan gitu mungkin teman-teman pada tanggung juga financial advisor kenapa bukan dari finance gitu ya dimana aku juga anak hukum gitu mungkin sehingga ceritanya karena pada saat dulu pada saat aku lulus kuliah aku tuh mau kerja apa aja gitu namanya anak perantau mau menyambung hidup mau melangsungkan kehidupannya di kota Jakarta jadi apa aja di depan aku pekerjaan aku ambil gitu nah pada saat dulu tahun 2015 aku nanti aku akan ceritain di my experience nanti di slide selanjutnya yang jelas pada saat ini aku tuh sudah lima tahun di dunia perbankan gitu experience aku kebanyakan di dunia perbankan dan sebagai financial advisor gitu kalau boleh dibilang sih kalau di dunia perbankan namanya itu relationship manager gitu ya teman-teman oke ini tuh my work experience aku jadi aku pertama kali kerja itu di Standard Chartered Bank dulu masih sebagai customer service gitu nah aku punya keinginan menjadi financial advisor itu di sini nih di Standard Chartered Bank ini sendiri gitu nah abis di Standard Chartered Bank aku ngambil program pendidikan di Sembeniaga dulu namanya relationship manager development program gitu nah aku kurang lebih dua tahun di sana menyelesaikan pendidikan sekaligus training dan juga OJT kemudian menjadi financial advisor di Sembeniaga kemudian aku pindah ke Bank Sinarmaz menjadi senior funding sales officer senior relationship manager kemudian aku pindah juga ke bank kapital menjadi senior funding sales officer juga kurang lebihnya sih hampir sama ya penyebutan namanya ya relationship manager financial advisor ada juga funding sales officer gitu kurang lebih hampir sama job desknya juga hampir sama gitu nah sekarang aku kerjanya itu di FWD insurance gitu kenapa aku ngambil di FWD insurance nah pengalaman aku di sebelumnya itu di dunia perbankan itu kebanyakan produknya itu juga adalah insurance gitu jadi sekarang aku pengen fokus nih mengembangkan aku punya skill di dunia insurance aja gitu jadi aku sekarang kerjanya di FWD insurance aku boleh singkat memperkenalkan perusahaan aku sekarang ya FWD insurance itu tahun 2020 akhir kemarin sudah mengakuisisi Commonwealth life gitu di Commonwealth life kemudian sudah menjadi satu company dan sekarang dikenalnya dari menjadi FWD insurance tadinya kan PT FWD insurance Indonesia sekarang sudah dikenal menjadi FWD insurance nah visinya si FWD insurance ini tuh dia kan perusahaan asuransi ya jadi visinya itu lebih ke mau menjadi perusahaan asuransi terkemuka di Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi di Indonesia gitu aku tahu pasti mungkin teman-teman disini banyak yang punya pengalaman buruk tentang insurance gitu jadi FWD disini hadir ini perusahaan dari Hong Kong ingin menjadi kompetitor insurance lainnya dimana ingin mengubah manset masyarakat tentang insurance sendiri gitu kemudian apa aja sih yang dijual daripada si FWD insurance ini banyak teman-teman dimana kita tahu asuransi itu adalah barang yang dijualnya itu adalah proteksi gitu yang pertama dijualnya adalah life protection gitu life protection ini sendiri itu adalah uang pertanggungan yang akan diberikan kepada nasabah yang membelinya kita sebut klien itu biasanya nasabah gitu ya biasanya produk perlindungan jiwa ini diberikan kepada orang-orang yang ingin meng-cover jiwanya kalau nantinya terjadi suatu waktu kenapa-napa nasabah itu meninggal dunia ataupun terjadi kecelakaan nah adalah produk life protection ini sendiri yang untuk meng-cover dirinya nah ada beberapa produk nih kalau di FWD teman-teman disini ada asuransi bebas rencana optimal ada FWD legacy protection ada Profeature ada bebas rencana dan masih banyak produk lainnya gitu tapi basicnya sama-sama meng-cover jiwanya gitu kalau yang kedua ada health protection itu lebih ke memproteksi dari segi kesehatan jadi kalau teman-teman yang biasanya mungkin ini teman-teman biasanya kalau sakit ke rumah sakit di cover sama asuransi ini produknya gitu jadi kalau misalnya kita didiagnosa penyakit kritis ataupun kita sakit yang harus mengharuskan kita menginap nah produk inilah yang akan dijual oleh FWD gitu produknya ada beberapa ada FWD cancer protection ada asuransi bebas handal dan critical armor masih banyak produknya teman-teman cuman ini salah satunya untuk peng-coveran daripada kesehatan gitu kalau yang ketiga ada incidence dan disability ini tuh lebih ke kecelakaan dan disabilitas jadi ini tuh produk yang cocok buat teman-teman yang punya hobi mungkin hobinya itu lebih ke petualangan gitu jadi lebih meng-cover kalau adanya kecelakaan gitu mungkin teman-teman ada yang suka bersepeda, terjun payung, ataupun hiking ya itu kan hobi-hobi yang lebih beresiko gitu loh daripada hobi memasak ataupun hobi membaca gitu jadi ada beberapa orang biasanya nasabah karena dia punya hobi yang karena dia punya hobi yang lebih beresiko dia itu menginsuranskan dirinya gitu loh karena hobinya tadi nah biasanya tuh ada beberapa produk itu ada yang namanya bebas aksi apro dan bebas aksi flash balik lagi produknya banyak cuman ini aku kasih beberapa contohnya aja ya teman-teman nah kemudian ada juga produk-produk yang mengandung investment gitu nah produk-produk yang mengandung investment ini biasanya mengandung unit link teman-teman nah disini di produk investment ini sendiri FWD itu ingin perlindungannya maksimal investasinya optimal gitu jadi di FWD itu kami tuh percaya kalau kita bisa melangkah menuju masa depan investasi dan investasi beriringan dengan perlindungan gitu jadi di FWD menawarkan produk yang memberikan perlindungan beserta investasi yang disesuaikan dengan anggaran pada kliennya sendiri pada nasabahnya sendiri gitu banyak produknya teman-teman ada FWD Ultimate Link, ada Asuransi Investaling Syariah, ada Infinite Link, Fortuna Investaling, Spring Link Plus, Bebas Ihtiar, Asuransi Perancang Dana Pro Optimal banyak-banyak produknya jadi semuanya tergantung daripada profilnya si kliennya sendiri gitu nah kalau yang terakhir ini ada Insurance Credit Life di mana ini lebih ke pengkaveran kalau kita mengambil kredit gitu jadi misalnya kita mengambil kredit rumah ataupun mobil ataupun juga kredit-kredit yang menimbulkan hutang ya jadi kalau kita menimbulkan hutang ada baiknya kita juga ambil asuransinya jadi kalau kenapa-napa kita yang mengambil hutang ini kita tidak meninggalkan hutang untuk orang yang kita sayangi gitu tapi kita sudah membereskan hutang itu sendiri dari Credit Life ini jadi dengan otomatis ketika kita tidak bisa melakukan pembayaran terhadap kredit kita sudah ada Credit Life ini yang menyelesaikan pembayarannya sendiri gitu teman-teman nah sekarang aku mau menjelaskan tentang apa sih sebenarnya Financial Advisor itu ya kalau mungkin di Indonesia seperti yang aku sudah sebutkan tadi namanya itu sebenarnya lebih dikenalnya Relationship Manager gitu apalagi di dunia perbankan itu teman-teman biasanya taunya dengan sebutan Relationship Manager gitu nah kalau di sini Financial Advisor itu lebih ke penasihat keuangan ya bahasa Indonesianya ya jadi banyak orang-orang yang memiliki uang ya mungkin kita ngomongnya crazy rich lah ya orang-orang kaya tapi nggak juga ya nggak hanya orang kaya juga yang ingin memplanningkan keuangannya di mana cuma mostly orang-orang yang ingin mengembangkan uangnya sehingga mereka nantinya nantinya masa tuanya itu tidak ingin sengsara dan sudah tercapai nih keinginan mereka secara finansial nah biasanya orang-orang ini menggunakan jasa kami sebagai Financial Advisor gitu sebagai Relationship Manager jadi biasanya yang kami bahas itu adalah anggarannya itu mau dikemanakan terus produk-produk perbankan apa sih yang biasanya mereka harus ambil untuk planning feature mereka gitu nah apa aja sih yang biasanya kami lakukan ya sebagai Financial Advisor misalnya gini teman-teman ada klien yang dia mungkin umurnya 30 tahun tapi sudah menginginkan untuk pensiun di umur 50 tahun jadi biasanya datang nih ke kita Hen saya rencananya pengen pensiun di umur 50 nih produk-produk perbankan apa produk investasi apa yang harus saya ambil gitu teman-teman salah satu contohnya ya ataupun misalnya gini ada juga klien mungkin orang tua yang ingin menyokolakan anaknya 10 tahun ke depan di luar negeri dimana kan kita tahu pendidikan di luar negeri itu tidaklah murah gitu kan jadi mereka datang ke kita nih saya ada rencana nih untuk 10 tahun ke depan anak saya ini sekolah di luar negeri produk apa yang harus saya ambil gitu nah disinilah fungsinya kita sebagai Financial Advisor untuk merekomendasikan produk apa aja yang cocok untuk klien-klien kita ini tadi untuk para nasabah kita ini sendiri gitu kurang lebihnya teman-teman sudah mulai tangkap ya sebenarnya fungsinya kita ini apa sih sebagai Financial Advisor gitu nah disini kita kan sebagai Relationship Manager sebagai Financial Advisor itu kan biasanya kita tuh juga ada target nih dari perusahaan kita biasanya kita ditargetin nih produk A, B, C, D, E untuk dijual ke klien-kliennya kita gitu cuman kita nih disini gak boleh egois gitu kenapa? karena kita kan sebagai Advisor kita tuh sebagai seseorang yang merekomendasikan produk apa yang cocok untuk klien kita sesuai dengan profilnya klien gitu disini juga kita tidak boleh egois semata-mata hanya karena target kita tapi kita disini juga harus sebagai seorang edukator kita mengedukasikan mengapa klien ini harus mengambil produk ini mengapa klien ini jadi kita kasih pertimbangan gitu loh kenapa produk ini harus ambil investasi reksadana kenapa klien ini harus mengambil investasi insurance kenapa klien ini harus ambil investasi property gitu ya jadi kita harus memberikan edukasi juga ke klien kenapa mereka harus mengambil produk itu jadi bukan semata-mata kita memang karena mau menjual karena sebagai target kita no tapi karena kita ada edukasi nih ada isinya nih kenapa klien itu harus beli produk kita ini dalam artian harus mengambil produk itu karena untuk achieve goalsnya mereka gitu ya teman-teman nah biasanya sebagai Financial Advisor itu gak hanya cuman mengurusin gak hanya cuman mengurusin produk-produk apa aja yang mereka harus ambil enggak biasanya juga mengurusin transaksi mereka di perbankan kita juga biasanya suka bantuin customer kita karena kan customer itu kebanyakan sibuk banget ya jadi mereka akan suruh Financial Advisor-nya untuk mengurusi transaksi perbankan mereka gitu teman-teman nah this is what Financial Advisor does gitu jadi intinya apa yang kita lakukan sebagai Financial Advisor itu ya tadi itu ada klien yang datang ke kita dan dia memberitahukan rencana rencana financialnya dia apa goalsnya apa bermacam-macam teman-teman ada yang ingin pensiun di umur 40 ada juga yang ingin memastikan anak dan istrinya tetap mendapatkan penghasilan walaupun mungkin si kliennya ini sudah tidak ada gitu ada yang ingin memastikan anaknya tetap sekolah sampai S2, S3 gitu jadi macam-macam nah kita sebagai Financial Advisor disini akan memberikan banyak rekomendasi produk untuk klien kita sehingga nantinya mereka akan mempertimbangkan mereka mau atau tidak untuk ikut produk itu gitu lebih tepatnya konsultasi ya lebih tepatnya kita memberikan konsultasi juga kepada klien bapak, ibu kalau misalnya bapak mau umur sekian tidak bekerja lagi bapak harus ambil produk ini begitu kurang lebihnya sih begitu teman-teman ya nah step-stepnya apa aja sih yang harus kita lakukan misalnya ini kita sudah dapat klien nih ya datang ke kita saya mau saya mau rencananya anak-anak tetap sekolah walaupun saya sudah tidak ada apa aja sih yang step-stepnya itu nih yang pertama creating financial plan nah kalau di dalam kita dunia financial teman-teman ada beberapa tipe klien ya jadi ada beberapa tipe orang gitu ada yang low risk low return dimana low risk low return itu adalah orang yang aku gak masalah mendapatkan return yang kecil tetapi aku gak mau resiko yang besar gitu jadi tipe-tipe orang yang aku yang penting tidur tenang tapi aku gak gak masalah nih aku dapetin bunga bunga tabungan yang kecil nah kalau aku boleh jelasin ke teman-teman biasanya tipe tipe orang yang seperti ini itu orang tua nih orang-orang yang sudah berumur ya 50-an lah 50-60 yang taunya hanya produk deposito kalau di bank ya teman-teman ada produk deposito ada produk saving itu produk-produk yang sudah pasti ada bunganya itu biasanya variasi teman-teman 5-7% tergantung banknya itu menawarkannya bunganya berapa gitu atau itu adalah tipe orang-orang yang baru mengenal investasi jadi hanya tahu deposito deposito only jadi biasanya tipe-tipe orang seperti itulah orang-orang yang low risk low return nah ada juga tipe kedua ada orang yang high risk high return high risk high return ini banyak milenial nih kebanyakan aku lihat apalagi belakangan ini teman-teman banyak yang lagi senang main saham kan biasanya itu adalah orang-orang yang high risk high return kenapa aku bilang high risk high return kita akan mendapatkan return yang tinggi kita akan mendapatkan return yang tinggi dalam artian kalau tadi deposito kita cuma dapat bunga 5% setahun kalau ini tuh bisa kita dapat bunga 10% dalam sebulan gitu tapi apa resikonya juga tinggi jadi kita bisa cuan lebih tinggi tapi kita juga bisa cut loss uang kita lebih tinggi gitu karena yang namanya main saham katanya main saham itu seperti main judi gitu kan jadi ada faktor keberuntungan ada juga faktor yang lain-lain gitu kan nah itu tipe-tipe orang yang high risk high return biasanya kalau misalnya klien-klien aku itu memang sudah terbiasa dari mudanya dia main saham jadi dia tipe orang yang agresif gitu dia nggak main tuh produk-produk yang hanya memberikan returnnya cuma 5-7% dia nggak main produk-produk gitu karena dia mau uangnya itu cuannya dengan cepat gitu nah tadi itu ada tadi itu tipe yang high risk high return gitu teman-teman nah ada juga tipe yang sukanya investasinya sebentar biasanya itu tipe pengusaha kalau pengusaha nggak bisa biarin duitnya itu lama-lama di dalam di dalam produk gitu dalam produk tabungan gitu nggak boleh karena kan mereka duitnya muter gitu jadi biasanya tipe-tipe orang ini itu lebih suka short term investasi aja gitu nah ada juga tipe yang nggak masalah long term yang penting yang penting cuan gitu itu biasanya buat orang-orang yang dananya memang tidak dipakai memang sudah direncanakan untuk dipakainya beberapa tahun ke depan gitu jadi ada 4 ada tipe 4 tadi tipe-tipe klien kita tipe-tipe nasabah yang akan kita ketemui gitu jadi pertama kita harus tahu dulu nih kita harus analisa dulu profil mereka seperti apa gitu profil mereka seperti apa kita tahu dulu mereka seperti apa sehingga kita harus tahu memberikan rekomendasi produk perbankan apa yang cocok untuk mereka gitu sehingga kita harus buat dulu nih creating financial plan tahu dulu kliennya butuhnya keinginannya apa goalsnya apa kemudian kita analisa dulu tipe kliennya seperti apa kemudian kita rekomendasikan produknya seperti apa gitu ya teman-teman kemudian step selanjutnya advisor advisor's plan action step nah ini disini kita step selanjutnya merekomendasikan produk apa yang cocok untuk klien kita produk investasi itu ada dua teman-teman keuangan keuangan dan non-keuangan ini berdasarkan my experience ya teman-teman biasanya aku hanya merekomendasikan dua ini nih keuangan dan non-keuangan kalau keuangan biasanya yang diperbankan diperbankan yang dan rata-rata semua perbankan jual seperti time deposit atau deposito yang biasanya teman-teman akan mendapatkan biliet gitu ya yang kedua saving saving itu adalah tabungan teman-teman nih biasanya saving itu banyak programnya ada yang mungkin teman-teman pernah ikut tabungan yang dapat hadiah handphone gitu atau juga tabungan yang seperti arisan yang mungkin bulanan seperti arisan nih yang bulanan yang ditarik dari rekening kita ada juga reksadana kalau reksadana itu isinya juga saham sama cuma bedanya ini reksadana ini sahamnya dimainin sama manajer investasinya oleh perbankan ini buat orang-orang yang biasanya tidak punya waktu tapi pengen main saham jadinya ada produk yang namanya reksadana gitu kemudian ada juga produk yang namanya insurans insurans yang tadi aku udah jelasin dimana insurans itu meng-cover diri kita untuk meminimalisir resiko yang kita miliki gitu ada juga produk obligasi obligasi itu lebih ke surat hutang biasanya itu perusahaan itu akan mengeluarkan surat hutang dimana dimana orang-orang masyarakat itu bisa membeli bisa membeli surat hutangnya itu nanti akan diberikan return diberikan bunga kalau deposito tadi ada bunganya 5% biasanya surat hutang itu bunganya lebih tinggi daripada deposito jadi deposito itu biasanya ada dua ada yang swasta ada yang juga resmi dari negara itu namanya ori gitu kalau bunganya biasanya bunga obligasi yang dari swasta itu lebih tinggi daripada yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri oke kalau untuk produk non-keuangan biasanya klien-klien aku itu lebih ke properti properti sama emas dan logam gitu cuman gini biasanya aku suka advice ke klien kalau properti gak apa-apa punya satu dua cuman kan kalau misalnya punya kebanyakan kalau misalnya nanti butuh uang dengan cepat butuh argent uangnya properti kan gak segampang menjual reksadana properti kan gak segampang mencairkan deposito gitu jadi tidak terlalu banyak di properti kecuali memang kliennya emang duitnya emang banyak banget ya jadi memang investasinya macam-macam tuh jadi biasanya aku lebih kalau memang mau non-keuangan lebih ke emas gitu kalau aku biasanya menyarankan ke klien aku tidak boleh investasi hanya di satu basket gak boleh hanya di satu keranjang gitu investasi itu harus banyak keranjangnya gitu jadi harus harus punya yang namanya tabungan dan time deposit itu untuk itu kalau untuk urgency aja maksudnya kalau misalnya kita butuh uang mendadak kita harus ada saving dan time deposit yang bisa kita cairkan kapanpun gitu terus kita juga harus punya reksadana kenapa kita harus punya reksadana karena inflasi inflasi kan di Indonesia kan biasanya kan mengalami inflasi nih nah kalau hanya mengandalkan si time deposit aja kan kurang cuan gitu lah istilahnya kurang cuan sedangkan reksadana ini sendiri kayak pengalaman aku klien aku pernah ikut reksadana di aku itu sekitar 5M itu satu bulan aja sudah dapat keuntungan sekitar 200 juta gitu loh cuannya 200 juta nah happy dong kliennya kan karena adanya karena ada cuan yang 200 juta ini tadi gitu jadi dibagi-bagi nih uangnya kemana aja gitu harus juga punya yang namanya obligasi ori yang aku bilang tadi kenapa karena ya kita juga butuhkan butuh instrumen yang dia itu memberikan memberikan returnnya dengan pasti gitu butuh juga yang namanya insurance kenapa karena insurance itu kan gunanya meng-cover kita punya aset semuanya kita punya aset 20M insurance yang meng-cover aset kita 20M gak mungkin dong kita punya aset 10M misalnya atau kita punya aset 100 juta terus kita sakit uang 100 juta itu keluar jangan jangan gitu jadi kita juga harus tetap punya insurance untuk meng-cover kita punya aset semuanya semua yang sudah kita tabung itu jadi biar biar orang asuransi yang mengganti itu gitu kemudian biasanya juga klien aku punya property punya juga biasanya punya ruko punya rumah dan juga punya tanah dan juga punya emas batangan juga punya tapi emas ini harus dilihat juga kita harus juga kita harus beli emas itu di harga yang tepat gitu jangan di harga yang tinggi karena basicnya emas ini mirip sih sama saham cuma kan saham fluktuasinya itu lebih cepat daripada emas gitu kan kalau emas sama logam mulia ya biasanya klien aku lebih ke koleksi aja gitu jadi emas dan logam mulia klien aku sih tidak terlalu favorit nih sekarang untuk ngambil produk ini jadi mereka biasanya lebih suka ke produk-produk perbankan aja yang lebih cuan gitu teman-teman oke sekarang aku akan jelasin tuh benefitnya apa sih kalau misalnya kita punya yang namanya financial advisor gitu kan pastinya lah biasanya nih teman-teman klien-klien aku tuh klien itu adalah orang-orang yang benar-benar sibuk yang gak punya waktu untuk untuk memanage keuangannya gitu loh yang pertama helping you reach your goal balik lagi klien punya kebutuhan punya keinginan mau diapakan uangnya nah kita hadir sebagai financial advisor untuk merekomendasikan produk-produk yang tadi sudah aku sebutkan kemudian expertise itu kita tuh udah berpengalaman dalam artian karena ini pekerjaan kita jadi kita lebih mengerti tentang produk-produk perbankan tadi tentang produk-produk investasi tadi jadi kita bisa lebih mudah memberikan rekomendasi karena ini kan pekerjaan kita kita yang sudah lebih update gitu loh kemudian yang ketiga akuntabilitas itu itu memberikan jadi karena ini pekerjaan kita kita jadi lebih tahu nih kapan seseorang ini cocok untuk cocok masuk ke dalam investasi ini contohnya belakangan ini kan kita tuh lagi sering banget beli saham nih mungkin juga teman-teman banyak yang lagi suka banget beli saham nah kita kan harus tahu kan kapan masuk kapan jual gitu nah kalau orang kaya nih teman-teman yang bukan pemain saham tapi ingin memain saham biasanya gak tahu kapan mau beli kapan mau jual gitu nah kita di sini nih harus kasih harus kita di sini yang maintain yang kasih tahu ibu bapak ini saham lagi murah banget ibu bisa beli gitu gitu atau ibu bapak saham yang kemarin udah cuan jual ya pak ya gitu nah kita di sini nih sebagai orang yang memberi tahu mereka dan juga merekomendasikan saatnya jual atau beli saatnya masuk produk ini atau tidak gitu kemudian advice ya memberikan saran kita kan seperti yang aku bilang tadi ini adalah pekerjaan kita kita memberikan saran dan memberikan strategi nih kepada klien kita produk apa yang cocok untuk mereka dan kapan masuknya gitu yang keempat evolution itu ya klien itu kan berubah-ubah ya keadaannya berubah-ubah gitu jadi kita harus bisa menyesuaikan juga sama keadaan klien sekarang kita gak bisa memaksakan balik lagi kayak aku bilang kalau memang tidak cocok dengan profil kliennya jangan dipaksakan juga gitu kemudian action itu action itu kalau di aku pengalaman aku lebih ke menjalankan transaksi perbankannya klien balik lagi aku bilang klien itu super sibuk biasanya biasanya nih aku selalu dapat panggilan Hen saya ada transaksi ini tolong dijalankan gitu nah biasanya saya langsung datang jadi bapaknya tinggal tanda tangan jadi bapaknya tinggal tanda tangan atau ibunya tinggal tanda tangan kita melaksanakan transasinya itu melaksanakan transaksi perbankannya nah kebanyakan action-action seperti itu sih yang kita lakukan sebagai relationship manager sebagai financial advisor jadi mereka sudah percayakan banget transaksi mereka ke kita mereka tinggal tanda tangan jadi kita yang tulisin semuanya segala macam gitu itu kalau benefit kalau klien punya financial advisor nah teman-teman disini aku mau ceritain juga tadi kan aku kerjanya di FWD kemudian kan sebagai financial advisor itu hubungannya apa sih aku dengan pekerjaanku sekarang FWD dengan financial advisor balik lagi yang aku bilang klien aku punya banyak investasi nah aku disini harus bisa membantu mereka untuk meng-cover investasinya mereka gitu jadi disini tugasnya aku sebagai financial advisor mereka juga Pak, Ibu Bapak kan sudah punya ABCDE nih investasinya nah alangkah baiknya Bapak untuk kita meng-cover nih semua investasinya Bapak supaya nantinya keuangannya Bapak tetap terjaga walaupun terjadinya resiko gitu nah ini aku juga mau informasiin buat teman-teman nih apa sih apa sih yang kita dapetin kalau kita sebagai financial advisor banyak teman-teman banyak banget pertama kita gak ngomongin masalah uang dulu ya pengetahuan kita jadi tahu ternyata tuh investasi tuh bukan hanya cuman taunya tabung celengan uang di celengan ayam no banyak banget ternyata tuh kita bisa dapetin handphone hanya dari bunga-bunga deposito kita ataupun kita bisa dapet uang bensin hanya dari bunga-bunga obligasi kita gitu loh ternyata kita kalau sakit ada yang cover nih kita gak perlu keluarin uang gitu banyak banget dari pengalaman saya sendiri saya jadi bisa mengedukasi keluarga saya nih kalau kalian jangan hanya nabung di bank aja gitu maksudnya jangan hanya menabung di saving aja gitu dan bisa mengedukasi teman-teman saya kemudian yang kedua kita punya networking yang luas banget karena klien kita biasanya ada yang pengusaha ada yang pedagang ada yang guru ada yang dokter ada juga yang banyak macem-macem jadi biasanya kalau saya klien saya ada yang kebanyakan dokter karena saya pernah dapet di cabang yang rumah sakit gitu loh nah enak nih kan networking kita makin luas teman-teman saya punya punya nasabah dokter jadi saya kalau misalnya ada kendala sakit apa gimana saya punya nih orang yang sudah lebih ahli dan bahkan kadang-kadang suka di discount nih apa namanya tindakan yang dilakukan ke saya gitu pengusaha biasanya nih kalau udah ngobrol lama pengusaha lebih enak teman-teman terbuka banget pikiran kita tuh jadi tahu mereka pengusaha-pengusaha itu memulai bisnisnya itu mereka dari mana gitu jadi banyak banget cerita yang kita bisa dapetin dan banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita dapetin setiap kita ketemu dengan klien-klien kita nah kalau di sini aku menginformasikan commission based model commission based model itu biasanya teman-teman klien yang masuk produk ke kita itu ada komisinya itu tergantung daripada perusahaan ini memberikan komisinya berapa nih jadi ada beberapa produk yang memberikan komisi ke kita sehingga kita bisa lebih cuan kan dengan tadinya ada benefit-benefit dan lainnya ada benefit tambahan income buat kita di luar daripada gaji kita gitu kemudian ada fee based model fee based model ini contohnya gini kita ada klien yang datang ke kita terus mau ikut yang namanya investasi saham gitu nah kita menjanjikan returnnya 10% gitu ternyata pada saat kita sudah melakukan ternyata pada saat sudah sudah jalan nih investasi sahamnya returnnya 15% nah tapi kita kan sudah menginformasikan perjanjiannya kan 10% nah kita bisa dapat 5% ya teman-teman dan kebanyakan tuh orang-orang yang ikut investasi seperti itu kan banyak ya teman-teman jadi 5% dikali AUMnya itu biasanya cukup gede sih karena aku aja tuh experience aku ya teman-teman aku tuh bisa dapat komisi tuh ya jutaan lah hitungannya tuh dalam jutaan gitu kemudian aku juga pernah dapat trip ke luar negeri juga dari perusahaan aku sebelumnya karena aku ya achieve target dan memenangkan beberapa kontes jadi aku pernah totalnya kayaknya aku pernah dapat ke Jepang itu Jepang aku Sapporo dan Osaka aku dapat kemudian aku dapat juga ke Hong Kong kemudian aku dapat juga ke Sydney jadi banyak biasanya reward-rewardnya banyak banget teman-teman dari menjadi financial advisor ini gitu oke sekarang aku mau bahas apa sih yang kita butuhkan untuk menjadi seorang financial advisor yang pertama integritas karena kita ngomongin masalah uang uang klien yang dititipkan ke kita jadi kita harus punya integritas harus punya nilai-nilai nih teman-teman harus bisa menjadi orang yang berprinsip karena uang nih uang itu kan sensitif sekali ya teman-teman uang itu kan benar-benar bisa menggoda kita gitu kan jadi kita harus punya harus menjadi orang yang berintegritas harus menjadi orang yang berprinsip kalau kita harus menjunjung tinggi yang namanya kepercayaan gitu teman-teman karena balik lagi aku bilang yang kita bahas ini adalah uang uang itu uang klien bukan uang kita gitu nah yang kedua itu passion kalau passion ini sebenarnya aku lebih membahasnya ke passion niat untuk membantu orang gitu loh jadi memang dari dalam hati kita nih kita pengen merekomendasikan produk ini supaya Bapak ini nantinya achieve goals-nya jadi lebih ke membantu caring kita care sama Bapak kita care sama klien ini sama Bapak ini sama Ibu ini karena apa dia itu butuh pertolongan kita dia butuh pertolongan kita untuk untuk memberikan dia untuk memberikan dia rekomendasi produk apa yang cocok untuk dia gitu jadi kita datang nih sebagai seseorang yang memberitahukannya dia gitu jadi di luar daripada kita memang punya target tapi yang kita jalanin ini harus memang karena passion aku care sama Bapak ini aku care sama Ibu ini jadi aku mau memberikan yang terbaik gitu yang ketiga people skills people skills ini lebih ke selling skills dimana kalau aku percaya sih semua yang namanya skills itu bisa dipelajari gitu loh yang penting kita ada kemauan people skills ini lebih ke selling skills gimana cara kita menjual produk-produk yang kita rekomendasikan tadi itu jadi gimana caranya klien kita mau untuk beli produk itu kemudian ada juga namanya skills handling objection nah di lapangan kita akan menemukan yang namanya rejection sudah pasti yang namanya orang jualan tidak semua suka produk kita gitu jadi kita harus tahu gimana caranya meng-handle itu semuanya jadi disini dibutuhkan apa ya bukan muka tebal ya mungkin lebih ke persistent aja gitu jadi skill-skill yang kayak gitu harus kita punya tuh teman-teman selain selling skill persistence terus handle objectionnya juga harus bagus kemudian juga kita harus knowledge tentang market juga harus update gitu teman-teman jadi apa yang kita omongin tuh bukan hanya cuman ngecap aja tapi kita memang ada nih pak evidence-nya ada nih buktinya kalau misalnya produk ini lagi bagus pak bu gitu kemudian akurasi itu ketepatan dalam memilihkan produk balik lagi aku bilang klien meminta kita untuk merekomendasikan produknya kita harus pilihkan sesuai dengan profilnya klien jangan udah tahu kliennya itu tipe yang mau maunya bunga kecil udah gitu orangnya juga tapi tidak mau ambil resiko kita kasih yang produk-produk saham jangan itu bisa mati di kita nantinya itu bisa jadi bumerang di kita karena kita memberikan produk yang salah ini balik lagi kita urusannya tentang uang kalau kita produknya salah kliennya marah dia minta ganti rugi kan kita juga yang rugi bahkan ada beberapa klien yang tipenya ada beberapa financial advisor yang nakal sehingga memaksakan produk itu cocok untuk kliennya ini padahal kliennya itu tidak apa ya tidak tidak suka dengan produk itu jadinya ke jalur hukum itu banyak teman-teman financial advisor yang kayak gitu banyak banget karena balik lagi aku bilang terlalu memaksakan gara-gara dikejar target kemudian yang kelima itu motivation kalau ngomongin yang namanya motivasi sebenarnya semua pekerjaan itu aku pikir semuanya kita kerjakan harus punya motivasi pekerjaan financial advisor ini under pressure-nya itu cukup tinggi teman-teman karena cukup banyak apa ya hal-hal yang membuat kita suka up and down jadi kita harus punya motivasi kenapa nih gue harus kerja kenapa saya harus kerja kenapa saya harus mengumpulkan cuan dalam hidup ini harus ada motivasinya gitu jadi ketika kita punya motivasi yang tepat kita pasti bisa bekerja dengan tepat jadi kalau aku selama ini berprinsip aku kan niatnya bekerja aku niat yang baik aku yakin juga ketika sudah melakukan yang terbaik Tuhan pasti akan bantu gitu jadi segala segala target-target aku pasti bisa achieve gitu jadi ini kalau hal-hal yang memang kita harus punya teman-teman sebelum kita mau menjadi financial advisor gitu nah aset kita apa aja nih sebagai financial advisor banyak teman-teman pertama kepercayaan balik lagi aku bilang kita ini yang namanya jual jasa jual jasa uangnya klien jadi kita harus bisa dipercaya kalau kita sudah bisa dipercaya aku yakin klien itu biasanya nurut nurut sama kita sebagai financial advisor-nya gitu kepercayaan dari mana harus kepercayaan ini dari mana nih kita dapetin ya itu aku bilang tadi klien itu super sibuk teman-teman super sibuk banget jadi dia itu ke kita itu cuma tanda tangan aja nah itu bisa aja kan misalnya dia tanda tangan kita kita itu malah transfer uangnya ke rekening kita itu bisa aja loh bisa aja terjadi gitu karena kan dia gak baca dulu tuh apa yang dia tanda tangan nih nah disini dibutuhkan trust dibutuhkan kepercayaan dari diri kita memang kita orang yang bisa dipercaya dan diandalkan gitu dan itu aset yang penting banget sih di dunia perbankan di dunia financial advisor ini sangat diper sangat dibutuhkan sekali karena yang kita jual kan adalah jasa kemudian yang kedua responsibility tanggung jawab kenapa aku bilang tanggung jawab gini di dunia financial advisor itu banyak banget kecurangan gitu loh aku punya banyak beberapa case teman-teman aku yang cheating yang yang apa ya yang bilang produk saham itu bagus produk saham itu tidak ada resikonya gitu ya contohnya gitu deh jadi produknya ini saham tapi dia bilangnya itu deposito kita tahu deposito itu kalau deposito dapatnya dapatnya biliat kan kita tahu deposito itu tidak ada yang namanya resiko gitu karena sudah ada bunganya sudah jelas nah biasanya financial advisor dikarenakan dikejar-kejar target nih suka menjual yang namanya saham dia bilang itu deposito nah itu kan gak boleh ya teman-teman nah kebanyakan biasanya kalau sudah ketahuan financial advisor itu bakal kabur tidak bertanggung jawab tidak mau tanggung jawab sama uang kliennya nah itu gak boleh kenapa karena apa ya kalau menurut aku sih buat apa sih kita melakukan hanya untuk uang 100-200 juta gak memperkaya kita juga gitu loh klien itu duitnya miliaran biasanya bisa dengan gampangnya dia membuat kita jalur hukum itu gampang banget gitu jadi selain kita harus punya yang namanya kepercayaan sesuatu yang bisa dipercaya dari kita kita harus punya tanggung jawab kalau kita sudah melakukan salah ya gak apa-apa diselesaikan aja dengan baik biasanya klien juga akan mengerti kok yang penting kita ada rasa tanggung jawabnya gitu yang ketiga market knowledge kenapa market knowledge juga ya karena namanya juga kita jualan namanya juga kita meng- meng- rekomendasikan produk-produk yang tadi aku bilang yang ada yang saham ada juga yang obligasi nah kita harus tahu nih trennya apa nih saat ini saham apa yang bagus gitu trennya beli apa jual nih sahamnya jadi kita harus update market knowledge kita jadi banyak ya biasanya kita juga dapat insight sih dapat insight dapat update market juga setiap harinya dari pusat tuh biasanya kita akan ada kontrol kita akan diberitahu nih market update kita pagi hari ini bagaimana hari ini apa yang harus kita lakukan apakah sahamnya kita harus jual atau beli nah biasanya disini kita akan merekomendasikan setiap harinya ke klien kita pak ini kan udah cuan jual aja ya pak pak ini kan masih ini kan lagi murah beli ya pak biasanya sih seperti itu kalau untuk market knowledge ini dan biasanya ya seiring dengan waktunya berjalan learning by doing kita sebagai financial advisor udah mulai paham kok dan mulai akan upgrade dengan sendirinya si market knowledge ini kemudian yang keempat a sense of care for the client gitu karena aku bilang tadi klien butuh kita membutuhkan bantuan kita disini kita harus care sama klien memang kita ada niat untuk membantu mereka gitu jadi jangan hanya semata-mata ini pekerjaan kita tapi memang karena kita mau membantu mereka achieve goals mereka yang kelima adalah honesty honesty ini sendiri kejujuran ya kurang lebih mirip lah sama sama kepercayaannya tapi kan kalau kejujuran apa ya banyak banget financial advisor RM yang aku kenal di luar sana suka gak jujur sama produk yang mereka jual gitu ya mungkin teman-teman disini juga sama lah mungkin kayak insurance kebanyakan dijual dibilang insurance ini bagus nanti cuan gitu-gitu ternyata pada saat sudah jalan ternyata tidak tidaklah memberikan keuntungan buat teman-teman semuanya nah itu gak boleh gitu kita harus ngomong aja apa adanya kalau misalnya produknya resikonya apa jadi biarkan kliennya yang memilih biarkan kliennya mempertimbangkan sehingga dia nantinya tahu oh kalau misalnya nanti produk ini saya ikuti saya sudah tahu apa resiko yang akan saya hadapi gitu jadi gak apa-apa jujur aja apa adanya tapi aku yakin sih untuk aset yang tertulis disini untuk hal-hal disini sebenarnya itu dibutuhkan untuk semua pekerjaan gitu gak hanya cuma financial advisor karena ya namanya kita bekerja ya hal-hal seperti ini itu memang harus dimilik ya teman-teman nah kesimpulannya itu kita sudah kesimpulannya itu kalau dari suka duka aku menjadi seorang financial advisor itu sukanya lumayan banyak teman-teman karena apa kita dapat gaji kita juga bisa dapat komisi dimana komisinya itu biasanya ada komisi di dalam komisi gitu dapat juga bonus kemudian juga bisa dapat trip ke luar negeri kemudian juga dapat networking dapat pengalaman hidup bahkan kadang-kadang banyak financial advisor karena terlalu banyak menangani klien yang pengusaha dia jadi pengusaha juga ikut gitu banyak juga yang financial advisor diikutkan juga nih menjadi seorang investor di usahanya gitu banyak teman-teman kalau sukanya banyak banget gitu kalau dukanya lebih banyak lagi sih teman-teman karena apa ya namanya kita mendapatkan sesuatu hal yang bagus pasti kan harus ada effort yang lebih pastinya kan gitu salah satu duka yang mungkin saya pernah alamin itu ya biasalah diomelin klien dimarahin klien karena mungkin ya ada aja kalau misalnya kliennya lagi bad mood kita datang kan biasanya suka dimarahin gitu kan terus juga tekanan pressure juga dari perusahaan karena kalau misalnya menjadi RM itu apa ya katanya nih ya aku sih denger-denger dari orang kalau memang mau yang ngerasainya jadi sales tuh terus sales tuh ya jadi RM aja karena benar-benar kita tekanannya dari kanan-kiri gitu kita dapat tekanan juga dari bos kita dapat dari area juga kemudian juga dapat dari ya mungkin ada beberapa klien yang annoying gitu itu kan pasti banyak ya jadi dukanya lebih ke situ sih kalau dari pengalaman pribadi aku lebih ke under pressure dari perusahaan dari klien kemudian juga apa ya dibutuhkan memang kita yang harus multitasking gitu tapi disitu serunya sih menurut aku jadi kita bisa kerja hal yang gak hanya monoton kadang-kadang kejar-kejaran waktu kita harus visit beberapa klien dalam waktu bersamaan juga kita di samping harus ada meeting juga sama kita punya bos sama juga harus update market dan segala macam gitu itu sih kurang lebihnya yang bisa aku sharing teman-teman kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh share aja nanti aku akan sharing ke teman-teman apa yang menjadi pengalaman aku berdasarkan pertanyaan teman-teman gitu gitu Mbak Umi Mbak Henni terima kasih atas present materinya tadi jadi kita udah masuk ke sesi Q&A ya Mbak untuk sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang pertama saya bacakan ya Mbak ya dari Anonim Kak Henni pernah gak salah kasih saran investasi ke kliennya kan beberapa bulan lalu sempat heboh berita-berita seperti ini dan jadi bumerang buat finplannya dengan kondisi seperti itu bagaimana supaya tidak terjadi monggokah Henni untuk dapat dijawab ya pernah honestly pernah aku aku melakukan kesalahan merekomendasikan produk jadi ceritanya nih aku punya klien klien aku tuh mintanya tuh produk yang bentukannya itu seperti deposito lah yang resikonya rendah gitu nah dia kan kami perjanjian kami hanya dia memintanya bunganya itu di 5% gitu kan di 5% nah aku nah balik lagi makanya aku bilang aku ngide banget nih kalau cuma 5% bisa lah aku mainin di saham aku mikirnya kan gitu ya teman-teman bisa lah aku mainin di saham nih kan cuma 5% biasanya juga klien aku kalau kalau sebulan juga udah untung lah 5% ini bapaknya 5% mintanya setahun biasanya aku dapetin klien 5% sebulan bisa jadi aku pede nih teman-teman aku masukin lah produk itu teman-teman nah ceritanya itu pada saat itu aku masukin produk berarti kan aku udah salah ya aku udah salah masukin produk nih bapaknya mintanya apa aku masukinnya apa gitu nah uang bapaknya itu tuh awal-awalnya memang sudah cuan cuman memang pada saat itu aku transisi aku mau risa nih dari dari perusahaan aku yang sebelumnya aku mau masuk ke kantor yang baru nih teman-teman jadi bapaknya itu mengalami penurunan nih uangnya gitu nah makanya aku balik lagi nih aku bilang sama teman-teman bapaknya dateng nih langsung telfon aku kan langsungnya bapaknya sih gak marah sama aku bapaknya gak marah dan tanya kenapa saya dimasukin produk itu nah aku bapaknya sama anaknya nih ceritanya sebenarnya aku bisa aja lepas tanggung jawab teman-teman karena aku juga udah beda perusahaan udah beda-beda bandera gitu pada saat itu cuman ya balik lagi aku bilang kita harus punya namanya responsibility kita sudah melakukan itu ya kita harus tanggung jawab sama hal itu jadi pada saat itu aku ganti uang uang klien itu seberapa kekurang seberapa dia cut loss dananya aku ganti gitu jadi aku ganti pakai uangku pribadi karena apa itu bentuk rasa tanggung jawab aku gitu karena pada saat itu aku melakukan hal hal yang salah gitu kan tidak sesuai dengan arahan bapaknya gitu tadi itu pengalaman dari aku mungkin belakangan ini juga banyak teman-teman juga denger tadi yang Mbak Umi cerita kalau misalnya financial advisor-nya itu suka kasih masuk produk yang bukan sesuai dengan yang apa yang dia apa yang kliennya mau ya salah kasih saran dengan kondisi seperti itu bagaimana supaya tidak terjadi Mbak gitu itu kan tadi pengalaman Mbak Hendi pernah terjadi pernah terjadi dan ya mau tidak mau emang kita harus rasa possibility cuman biasanya beberapa financial advisor udah don't care udah gak peduli udah gak peduli juga kayak yaudahlah kan aku udah beda juga yaudahlah bapaknya sendiri salah tangan-tangan gitu cuman ya makanya balik lagi ke financial advisor-nya sendiri-sendiri sih Mbak Umi oke baik Mbak jadi bagaimana supaya gimana ya Mbak kita memberikan advice mengenai saran investasi itu benar gitu Mbak sesuai dengan yang diinginkan tadi makanya sebagai kita financial advisor pertama sebagai kita financial advisor kita harus menjelaskan apa adanya tentang produk itu makanya aku bilang tadi jangan gara-gara kita dikejar-kejar target kita jadi bilang ini bagus produk ini bagus gitu jangan kita apa adanya aja jujur gitu kalau kita kalau kita jujur apa adanya dan produk itu memang cocok sama bapaknya pasti akan ada kok jalannya supaya kita dapetin target kita yang lainnya gitu loh kan klien gak hanya cuman satu biasanya kan klien banyak gitu kan database bank kan banyak gitu jadi kita harus apa adanya aja jelasin memang produknya ini kekurangannya kelebihannya sehingga sehingga klien ini tahu plus minus yang dia dapetin dengan produk ini gitu nah kalau advice buat kita sebagai masyarakat maksudnya sebagai orang awam yang tidak tahu tentang produk itu ya kita juga harus apa ya tanya detail aja sama financial advisor-nya tanya aja saya tuh ikut produk apa plus minusnya apa dan minta dia untuk gunakan bahasa sehari-hari aja minta dia gunakan bahasa yang kita ngerti aja gitu jadi gak usah gunakan bahasa perbankan gitu sih jadi pastinya kita akan tahu kok aku juga punya beberapa klien yang umurnya juga sudah cukup cukup berumur di atas 75 tahun biasanya aku akan memberitahu Bapak ikut produk ini ya Pak ya aku akan jelasin secara detail bahkan aku tuliskan sehingga dia bisa baca gitu gitu sih Mbak Umi oke Mbak terima kasih atas jawabannya mungkin dari anonim saya gak tahu siapa kalau misalkan ada yang kurang jelas dari jawaban Mbak Henni tadi bisa disampaikan lagi di kolom Q&A untuk pertanyaan selanjutnya Mbak dari Adi Wibowo jadi saya bacakan ya Mbak caranya bagaimana untuk beli saham dan bagaimana untuk memilih saham yang cocok dengan kita oke kalau saya ini menjelaskannya itu dari segi perbankan ya Mbak ya jadi saya bukan piang saham jadi karena saya kan lebih experience-nya di bank kalau di bank itu biasanya produknya itu disebut namanya reksadana reksadana itu kumpulan beberapa saham gitu jadi biasanya sahamnya adalah saham-saham blue chip saham-saham yang memang sudah apa ya sudah tahu kualitasnya baik gitu dalam artian biasanya sudah memberikan cuan buat masyarakat gitu bukan saham gorengan saham gorengan itu mungkin saham-saham perusahaan yang masih TBK gitu masih yang baru menjual sahamnya gitu lah biasanya kalau misalnya klien saya punya klien mau beli saham di saya ya saya hanya akan memberikan beberapa option produknya produknya dari kita nih jadi produknya itu biasanya dari perbankan beda Mbak jadi beda sama saham yang dijual pialang saham ya kalau saham yang biasanya kan kita kayak beli misalnya contohnya saya beli saham Indofood saya beli saham BRI Syariah saya beli saham Antam gitu kan kalau di kita kita itu lebih ke reksadana itu sudah ada saham-saham blue chip yang tadi yang saya sebutkan itu gitu jadi saya akan tanya dulu Bapak Bapak ini maunya rencananya gimana nih kalau Bapak tipe yang tadi saya bilang high risk high return saya akan langsung masukin 100% uangnya akan ke saham dalam artinya saham blue chip gitu kalau Bapaknya tipenya yang masih belum berani masih belum berani ngambil resiko saya akan masukin 50% jadi 50% saya akan masukin ke saham blue chip 50% saya akan masukin ke fundnya yang isinya itu adalah obligasi deposito gitu jadi tidak terlalu 100% saham gitu tapi ada juga nih tipe yang mau coba-coba gitu kalau mau coba-coba biasanya pertama sekali saya akan masukinnya ke fund yang money market fund yang isinya hanya obligasi time deposit gitu nanti kalau misalnya saham sudah mulai menurun saya belikan pelan-pelan 20% 20% dan itu sebenarnya bukan saya sih yang melakukan 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 apa ya namanya marketnya itu bukan saya jadi kita punya manager investasi kalau di bank itu ada manager investasinya dia yang akan memberikan view marketnya itu ke kita jadi kita sebagai financial advisor itu lebih ke melakukan transaksinya melakukan prosesnya gitu tapi kita tetap akan meng-airvise kliennya jadi kalau misalnya klien yang memang masih memulai masih baru-baru kita tidak akan langsung suggest untuk 100% dimasukin ke saham gitu kita akan suggest Pak 50% dulu ya 50%nya masukin ke money market dulu money market tadi yang isinya time deposit obligasi nah 50%nya baru kita masukin ke saham ya Pak ya nanti kalau misalnya sudah cuan kita akan switching switching yang dari si money marketnya masukin ke saham gitu sama halnya kalau sudah cuan keduanya sudah cuan nih dari yang saham tadi kita akan switching lagi nih ke money market ke fund yang aman gitu nah kita tuh sebagai financial advisor yang akan melakukan switching-switchingnya itu gitu Mbak Umi oke Mbak Henni terima kasih jadi bagaimana cara untuk beli saham dan bagaimana untuk memilih saham yang cocok dengan kita pertama mungkin kita analisa dulu ya dari segi profilnya profil dari kliennya dia tipikal yang seperti apa baru kita sesuaikan dengan saham-saham yang iya jadi kita akan pelan-pelan sih biasanya gak langsung 100% masukin ke saham gitu oke terima kasih Mbak Henni untuk Pak Adi Pak Adi Wibowo bila ada yang bila ada yang ingin ditanyakan kembali oke udah clear ya Pak Adi terima kasih untuk selanjutnya dari anonim lagi Mbak bagaimana bisa mendapatkan kepercayaan dari klien-klien untuk mempercayakan investasinya ke kita nih Mbak kan kita financial advisor juga disini kan gimana sih biar klien tuh iya iya paham saya paham Mbak Umi oke terima kasih oke jadi gini biasanya kan kita kalau ketemu klien gak langsung 100% mempercayakan uangnya ke kita langsung misalnya dia punya uang 100 miliar langsung dikasih 100 miliar enggak gitu biasanya memulainya dari saya udah nemuin klien nih pertama saya telepon Pak halo Pak saya Henni dari bank ini misalnya gitu kan dari bank misalnya kita bilang Bank BCA deh saya udah nemuin BCA Pak saya sekarang relationship manager Bapak ya gitu nah biasanya nih klien itu akan mengetes kita memulai kita dari satu produk gitu biasanya hal paling basic lah produk time deposit deposito doang biasanya dari situ dia akan lihat kita gimana cara kita service dia nah service dia pertama kedatangan kedatangan kita tepat waktu atau tidak gitu kemudian yang kedua dia tanya apa kita respon cepat atau tidak kemudian yang ketiga dia tanya kita sesuatu kita tahu atau tidak tentang produk itu gitu jadi produk knowledge juga penting karena ketika kliennya tanya apa kita langsung fast respon dan kita langsung sudah seperti terlihat seperti Pak ini loh saya itu orang yang Bapak bisa percayakan keuangan Bapak sama saya gitu jadi biasanya kliennya itu akan coba kita dari pertama kali itu produk-produk yang basic lah seperti deposito kemudian itu nanti yang kedua itu akan dilihat lagi mulai nih kita mulai dong kita namanya sebagai financial advisor masa kita cuma jualan produk deposito aja ya kan gak cuan dong gak dapet komisi dong kita ya kan karena deposito itu biasanya gak ada komisinya untuk bank-bank tertentu ya kita akan baru nih kita mulai jualan nih tapi gak langsung jualan kita lebih ke pendekatan dulu ke kliennya lebih ke pendekatan dulu ngobrol banyakin apa ya sapa klien lewat whatsapp dateng visitin bukan setiap hari ya dalam artian kalau ada kesempatan datengin ke kliennya terus hal-hal kecil kita perhatikan misalnya pada saat itu lagi tahun baru antar mau tahun baru antarkan kalender ataupun kalau kita mau modal tapi karena kita kita mau modal dan kita tahu nih klien memang prospektif ya memang uangnya banyak misalnya lagi natal ataupun lebaran kita kirimkan parsel gitu hal-hal kayak gitu akan menarik simpati klien ke kita gitu nah nanti nantinya dengan dia udah simpati sama kita sudah mulai ada pembicaraan yang mulai lebih santai dengan kita biasanya itu dia akan mulai nih emang ada produk apa lagi mbak gitu biasanya kayak gitu emang produknya apa lagi mbak selain deposito gitu nah kita mulai masuk nih pelan-pelan pak ada produk ini loh pak lagi bagus banget nih lagi banyak banget nih klien yang beli pak cocok banget nih buat bapak bapak kan pengusaha nih pak biasanya ya kita biasalah nah selling skill juga dibutuhkan disitu berarti yang tadi ya pendekatan juga penting banget ke klien nah nanti dari dia sudah mulai masuk beberapa produk ke kita mulai tuh nanti dia mulai rajin titipin transaksi mbak Henny tolongin ya tolongin lakuin transaksi saya ini mbak Henny tolongin ya saya ada transaksi forex mau beli dolar tolongin ya gitu itu udah akan berjalan dengan sendirinya sih jadi kita harus bisa menunjukkan kalau memang kita bisa dipercaya dalam dalam tingkah laku dalam attitude kita sih dalam ketika bertemu bapaknya juga kita memang apa ya memberikan vibes kita tuh orang yang bisa dipercaya gitu sama pendekatan penting banget pendekatan ke kliennya say good morning sama kliennya ya perhatian-perhatian kayak gitu lah itu akan menarik simpatinya klien ke kita bahkan dari aku apa ya aku memulai karir aku memulai karir banget di Sambiniaga sampai sekarang di FWD itu klien aku masih ikut terus sih masih masih percayakan uangnya jadi kebanyakan tuh perbankan itu bukan melihat banknya apa bukan tapi melihat siapa financial investernya siapa relationship managernya sehingga mau ikut produk itu that's why kita akan digaji lebih mahal oleh bank kalau mereka tahu portfolio kita gitu karena yang dibeli mereka itu adalah portfolio kita gitu jadi misalnya di bank A kita tuh udah punya portfolio gede kita akan di hijack nih sama bank bank yang lain gitu sama bank yang lain kita bisa dibayar mahal gara-gara itu jadi bukan melihat siapa banknya tapi melihat siapa financial advisornya gitu itu sih Mbak Umi oke Mbak Heni terima kasih jadi untuk menjadi financial advisor juga penting untuk membangun adjustment ya Mbak ke klien ya iya pendekatan-pendekatan itu penting banget bukan sekedar dengan menjalankan tugas aja tapi di belakang lain juga teruntung benar penting penting banget sih pendekatannya oke terima kasih untuk pertanyaan yang baru saja dijawab apabila ada pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan di kolom Q&A saya minum bentar ya oke siap Mbak oke Mbak Umi oke Kak Heni jadi ini ada pertanyaan lagi dari Kak Alex Hadi Winoto jadi pertanyaannya setelah dengan vaksin trennya akan jadi seperti apakah industri ke depan consider cari kerja yang industrinya yang berkembang maksudnya bagaimana setelah vaksin setelah vaksin Bapak Alex Hadi Winoto apakah masih ada di di zoom webinar mungkin bisa disampaikan maksudnya bagaimana Kak di chat di kolom chat coba kalau saya bacakan lagi setelah dengan vaksin trennya akan jadi seperti apakah industri ke depan mungkin tren consider cari kerja yang industrinya yang berkembang mungkin lebih tanyanya mungkin gini kali ya setelah vaksin industri pekerjaan apa yang harus kita cari gitu kali ya atau saya ya 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 consider cari kerja yang industrinya yang berkembang ya apa ya di financial advisor sendiri Kak untuk tren ke depan gimana kalau di financial advisor kan sebenarnya kalau financial advisor itu kan lebih ke dunia perbankan dan finance 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 lainnya ya jadi kalau saya agak kurang kurang paham banget sama pertanyaannya cuman ini in my opinion my opinion aja lah ya sepenangkapnya saya aja kalau untuk apa tadi perusahaan apa tadi yang katanya Mbak Umi yang terakhir kata-katanya yang terakhir consider cari kerja yang industrinya yang berkembang mungkin setelah vaksin industri apa sih yang yang bagus untuk kita cari kerja di AHA aku sih gak bisa bilang gimana-gimana ya soalnya kalau vaksin dan industri kerja itu hal yang berbeda maksudnya hal yang gak ada relevannya kalau menurut aku jadi mungkin kalau karena pandemi jadi gini karena pandemi ini berjalan karena kita sudah satu tahun pandemi mungkin banyak perusahaan yang goyang kan banyak perusahaan yang agak agak apa ya memberhentikan karyawannya memberhentikan bonusnya dan segala macam so far selama ini so far sih aku dan teman-temanku diperbankan masih aman-aman aja kita masih dapat bonus masih dapat komisi masih dapat masih dapat tunjangan jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin agak merasa worry dengan pandemi kemarin mungkin boleh mencari perusahaan yang lebih apa ya mungkin boleh keperbankan lah karena diperbankan saya sudah menjalani dan terbukti aman-aman aja gitu mungkin boleh ke situ kali ya industri yang industri-nya selanjutnya yang mau karirnya next step-nya lah mungkin boleh ke sana itu sepemahaman saya sih Mbak Umi dengan pertanyaannya oke Kak Heni terima kasih atas jawabannya untuk pertanyaan selanjutnya Kak dari Anonim lagi bagaimana tips mendapatkan relasi atau calon klien potensial oke pertama itu memang kalau kita di bank itu kan carinya sendiri ya tidak bisa langsung dapat database daripada banknya jadi tipsnya itu pertama canvassing gitu oke maksudnya canvassing itu misalnya kita kantornya di mana nih kita lihat dulu sekitarnya kayak dulu aku tuh kantornya di daerah Kebon Jeruk Kebon Jeruk itu banyak banyak apa ya kayak bengkel-bengkel motor gitu-gitu banyak juga perusahaan-perusahaan jadi rajin aja kanvassing lihat kiri-kanannya biasanya kalau misalnya udah ada tokonya udah ada ini nya sendiri nih store nya sendiri biasanya itu biasanya itu yang punya duitnya banyak sih jadi kita harus pinter-pinter cari orang pinter-pinter ngelihat sekeliling dulu nih karena kita kan ring satu dulu kan pertama ring satu dulu tuh cari klien lihat dulu di sekitar kantor ada apa gitu karena kan kayak dulu aku pernah tuh waktu aku di Kapital jadi di Kapital aku dapatnya dari daerah Rawasari itu banyak tukang banyak toko-toko marmer kan marmer keramik-keramik gitu detengin aja tokonya satu-satu sounding-sounding tanya aja nanti kan biasanya suka ownernya kan suka ada di sana kan gitu jadi kasih tau aja promo kita apa gitu yang kedua sekarang kan banyak ya cari di link in juga biasanya kan di link in banyak tuh yang level-levelnya udah manager ke atas di add aja terus disapa terus di kasih tau aja bu pak saya dari sini loh saya punya produk yang bagus buat bapak gitu biasanya sih kita akan mulai dari produk paling basic itu saving ya mbak Umi biasanya saving ataupun time deposit gitu biasanya dari situ dulu karena kalau untuk masuk ke reksadana atau saham itu harus yang sudah mulai agak engage gitu lah sama kita baru biasanya kliennya akan mau ikut produk itu jadi media sosial juga kita bisa gunakan karena kan kita gak tau klien itu kan ada dimana aja nasabah itu ibaratnya emas ada dimana aja kita gak tau cuman hal terpenting yang dulu saya lakukan pertama kali sebelum saya punya nasabah itu saya keliling-keliling keliling-keliling kemana aja saya ke tanah abang juga keliling-keliling toko sama teman-teman saya gitu kayak gitu sih mbak Umi karena kan saya perantau kan dari Medan saya gak punya keluarga untuk biasanya membantuin masukin tabungan dulu saya gak punya kan jadi saya gak mau keliling-keliling cari-cari nasabah ke toko-toko gitu oke mbak Henni terima kasih atas jawabannya pertanyaan udah abis mbak jadi untuk teman-teman yang lain bila ada pertanyaan kembali mungkin bisa disampaikan di kolom Q&A kita masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan selambah nunggu pertanyaan dari yang lain mbak saya ada pertanyaan mbak Henni kan sebelumnya dari hukum ya mbak ya ini disini financial advisor gitu kan ya dari hukum ke ekonomi ya kayaknya mbak ya nah itu untuk menjalani pekerjaannya mbak peran mbak gitu ya financial advisor atau RM tadi ya mbak ya itu ada gak sih mbak sertifikasi yang memang untuk penunjang gitu yang wajib gitu seperti apa mbak bagaimana iya mbak Umi oke aku minta maaf juga tadi aku belum share ya ke teman-teman semua jadi kalau di kalau di bank biasanya kita punya beberapa lisensi untuk untuk menjual produk perbankan itu sendiri maksudnya lisensi sebagai RM lah ya sebagai financial advisor jadi itu ada beberapa jadi itu ada kalau untuk insurance ada AAJI jadi ada ada AAJI yang pertama kemudian ada kalau untuk saham itu ada WAPERT WAPERT itu wakil agen penjual efek reksadana gitu kalau AAJI itu agen asosiasi GU Indonesia gitu ada beberapa lisensi yang harus kita punya dulu sebelum kita jual produk itu nah tadi kan pertanyaan mbak Umi aku kan dulu dihukum legal ya kuliahnya legal terus sekarang udah terjunnya ke dunia finance ya memang balik lagi karena aku bilang aku kan BU ya pada saat dulu tuh BU banget aku merantau dari Semarang ke Jakarta gak tau mau ngapain maksudnya dalam artian orang tua kalau kamu mau tetap dikirimin uang kamu balik ke Medan gitu aku gak mau aku memang mau kerja gitu nah jadi aku kerja aja dulu nah kalau bank itu kan sebenarnya kalau perbankan itu sebenarnya terima dari semua jurusan gitu teman-teman kalau mbak Umi bank itu kayaknya tuh bank itu adalah tempat kerja yang menerima semua jurusan dia gak ngelihat dari mana-mananya gitu apalagi dengan adanya program-program pendidikan kan kayak development program gitu jadi semua jurusan dia terima nanti di dalamnya dia akan ajarin kita dia akan training kita dia akan ngajarin kita apa aja sih dalam dunia perbankan itu istilah-istilahnya produk-produknya transaksinya apa aja gitu jadi kita akan belajar juga di dalamnya gitu untuk jadi financial advisor biasanya ada beberapa produk yang kalau kita jual kita harus ada lisensinya nah tadi itu yang aku bilang aku punya AAJI sama WAPERT gitu kalau AAJI itu untuk izin menjual asuransi kalau WAPERT itu untuk izin menjual reksadana gitu jadi harus ada izinnya itu mbak Umi gitu oke mbak Henni terima kasih masih belum ada pertanyaan mbak gak apa-apa mungkin mbak Umi ada pertanyaan lagi kali buat aku ya mbak Henn mungkin bisa diciptakan mbak pengalaman pengalaman terbaik gitu ya mbak pengalaman terbaik selama ini pada saat menjadi financial advisor itu gimana achieve-nya gitu dari si klien gitu ya mbak pengalamannya sih apa ya banyak ya mbak Umi jadi kalau namanya klien kan kita biasanya deg-degan nih kalau udah mau jualan nih ketemu klien kan deg-degan ya aduh bapaknya mau gak ya ibunya mau gak ya gitu kan biasanya hal-hal kayak gitu tuh yang bikin jadi warna-warni kita di dunia financial advisor gitu tapi aku juga pernah nih aku ketemu sama kliennya pagi dia lagi mau ambil duit gitu kan ceritanya mau ambil duit nah aku datengin bapaknya pak aku Henni aku financial advisor di bank ini gitu bapak mau transaksi apa gitu nah itu disitu dibutuhkan care tadi yang aku bilang ya memang kita memang karena kita service kita harus care bapak mau transaksi apa pak nah terus oh ya oke baru aku coba approach bapaknya pak bapak aku lihat nih di sistem kita uangnya banyak tapi hanya di saving aja nah banyak banyak banget klien banyak banget orang di Indonesia itu yang uangnya itu banyak di di rekening di saving aja kan itu yang gak boleh sebenarnya disitu kita sebagai financial advisor harus edukasi bapaknya pak bapak uangnya banyak di rekeningnya pak aku ada beberapa produk nih cocok untuk bapak gitu kan nah sambil ngobrol sambil ngobrol sambil ngobrol aku pertama kali satu hari itu aku kenal satu hari itu aku jualan dan satu hari itu juga aku closing gitu jadi misalnya closing dalam artinya bapaknya mau beli gitu produk aku itu jadi itu menurut aku pengalaman yang cukup menarik ya karena biasanya nih kalau kita sama klien tuh suka di php beberapa minggu nah kalau ini tuh satu hari itu aja ya itu mungkin salah satu bagian daripada rejeki juga ya karena kan kalau di dalam pekerjaan dalam dunia penjualan ya kita ada yang namanya keberuntungan juga ada yang namanya rejeki juga gitu mbak Umi kalau pengalaman yang berkesan buat aku dan selainnya itu ya paling pengalaman klien-klien aku yang membantu aku untuk bisa menang kontes menang trip luar negeri gitu jadi happy banget kan kita cuma jualan produk doang kita cuma hanya melakukan pekerjaan kita tapi kita dapet trip gitu ya happy aja bisa dapet jalan-jalan gratis gitu mbak Umi oke mbak Hini kalau misalkan pernah gak sih mbak ngalamin aduh aku salah ngasih saran malah jadinya rugi gitu iya pernah 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 sebenarnya udah sebenarnya udah sesuai gitu ya mbak ya dengan yang dia mau gitu ya ya pernah dengan yang customer mau ternyata rugi gitu itu gimana mbak cara menyampaikannya gitu solusinya ke customer gitu iya bener pernah mbak Umi aku pernah itu jadi awal-awal banget aku jadi financial advisor belum tahu tuh cara main teksadana gimana kan belum tahu tektokan saham itu gimana jadi pada saat itu bapak itu masukin produk masukin uangnya itu hampir 1M ya sama aku itu dekat loss 500 juta mbak Umi jadi sisa 500 juta lagi tuh duitnya deg-degan muka tembapaknya kayak berasa sidang kan udah kayak aduh gila gimana nih gitu yaudah aku cuman berusaha setenang mungkin datengin bapaknya jadi kita tetap harus tanggung jawab tetap harus ketemu bapaknya harus menjelaskan ke bapaknya pak ini bapak lagi turun memang dananya tapi kan ini hanya dari se kertas selembar kertas aja gitu jadi diberikan aja diberikan apa ya insight gitu dikasih tahu aja bapaknya bilang memang lagi rugi gitu tapi nah kita harus tenangkan juga kliennya tapi bapak tenang aja ini aku maintain terus kok aku liatin terus kok nanti kalau misalnya ketika lagi rugi itu kita masukin nih ke market yang tadi aku bilang money market yang isinya isinya hanya deposito dan obligasi gitu kan jadi jadi nanti kalau misalnya bapak sudah sahamnya sudah mulai turun lagi pak aku masukin lagi ya jadi intinya tetap kita kasih penjelasan ke bapaknya jangan kita malah kabur malah menghilang dari bapaknya dari kliennya itu jangan gitu tetap harus dihadapi diberi tahu kemudian ditanggung jawabin lah gitu biasanya klien sih bakal ngerti sih gak bakal gak bakal marah-marah gimana-gimana juga makanya kita kan harus kasih tahu dari awal pak bapak kalau ikut produk ini memang uangnya memang uang yang tidak dipakai ya memang bukan uang yang akan dipakai dalam waktu dekat gitu mbak Umi oke mbak Henni itu gak marah ya mbak mengeti ya mbak dia mungkin gak berani marahin ya cuman dalam hati aja kesel kali ya dalam hati kesel tapi aku ada sih temen yang marah banget sampai yang dibentak-bentak ada sampai yang diusir ada sampai yang disuruh anjingnya dateng gitu ada mbak mbak Umi karena kejadian iya karena gak terima uangnya itu udah berkurang kan udah berkurang banyak gitu kan kita kan kita kan sebagai financial advisor bilangnya bagus pak gitu cuman kan kan ada beberapa financial advisor yang memaksakan gak cocok sebenarnya sama profil kliennya yang aku bilang tadi gitu jadinya uang bapaknya rugi gitu kan ya mau gak mau tuh ada aja kejadian yang sampai ada yang sampai mau dilaporin polisi ada mbak Umi kayak gitu jadi ya gimana ya suka duka juga ya kita harus pinter-pinter lah disitu aku bilang pinter-pinter juga untuk cari simpatinya klien lah supaya dia gak marahin kita gak ngomelin gitu oke terima kasih mbak Hini ini dari ada chat dari mbak Chandra terima kasih mbak Hini dan mbak Umi saya izin dulu mohon maaf sharingnya bermanfaat sekali sukses dan sehat selalu ya terima kasih mbak Chandra semoga sukses dan sehat selalu untuk mbak Chandra kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi mbak tapi pertanyaan sudah tidak ada gitu kan gue nanya apa lagi ya paling gak gitu sih kalau aku boleh boleh informasikan ke teman-teman semuanya ke mbak Umi juga ke teman-teman semuanya nanti jangan hanya di satu keranjang aja jangan hanya terpusat sama satu basketnya aja gitu jadi harus pinter juga nih kita karena apa apa ya harus ikut banyak produk perbankan gitu jadi jangan hanya ikut taunya uangnya ditabungan aja jangan taunya di celengan aja jangan gitu kita harus open nih kita harus terbuka juga dengan produk-produk perbankan karena kita jangan takut nih untuk ditipu gitu jangan takut untuk aduh enggak deh enggak enggak nanti uang gue rugi jangan jangan gitu harus open dulu tanya dulu aja tanya dulu produknya produknya itu apa plus minusnya apa dipelajari dulu gitu karena kita sebenarnya niatnya kita sebagai financial advisor itu niatnya kita adalah memberikan cuan memberikan uang memberikan keuntungan buat klien-kliennya kita gitu makanya kita sebagai orang yang sebagai orang yang mau investasi kita harus pelajari dulu produknya itu jangan langsung ditolak gitu sama yang tadi aku bilang jangan hanya tabung di satu basket jadi kita harus punya beberapa instrumen kita harus punya deposito reksadana punya insurans juga kemudian juga punya saving juga kemudian juga punya emas punya tabungan emas juga bagus kan punya properti juga bagus gitu jadi uang kita harus nyebar kemana-mana karena itu untuk menghindari suatu resiko jadi misalnya terjadi dan jangan hanya punya di satu bank juga punya di beberapa bank jadi kalau misalnya terjadi apa-apa di bank itu kita masih punya cadangan dana lainnya gitu itu sih Mbak Umi paling kalau yang aku bisa dan buat teman-teman yang emang pengen memulai menjadi seorang financial advisor itu bagus banget juga karena apa ya kebanyakan teman-teman aku tuh banyak yang kaya raya sih dari jadi financial advisor gitu jadi banyak yang apa ya uangnya udah tabungannya udah gila-gilaan juga dari situ karena cuannya lumayan juga Mbak Umi karena kan uang klien tuh rata-rata kan miliaran kan jadi kaliin aja deh kali persenannya itu udah berapa gitu kalau itu sih untuk menjadi apa ya bekal di financial advisor sangat menjanjikan ya Mbak ya untuk iya bener jadi jangan takut sama targetnya jangan takut sama apa ya jangan takut sama pressure-nya ingat aja kalau memang kita mau dapetin sesuatu yang lebih kita kan memang harus berusaha lebih kan aku selalu yakin sih kalau kita udah niat baik kita sudah berusaha yang terbaik pasti yang hal yang baik juga datang ke kita gitu jadi jangan takut juga buat aduh gak berani dia gak berani targetnya gak berani gak berani ketemu klien aku orang belakang layar aja jangan jangan gitu jadi jangan jangan membatasi diri gitu kita harus improve ourself upgrade ourself supaya kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik gitu kan enak juga kan Mbak kalau misalnya tiba-tiba setiap bulan tuh rekening kita dapat dari mana aja kan gak hanya dari gaji kan dapet dari komisi ini komisi itu komisi ini gitu kan enak juga kan menggendut gitu rekeningnya kan enak kan gitu jadi gak apa-apa dicoba aja dulu kita kan gak tau kalau kita gak cobain kan gitu siapa tau emang kita punya skill disitu siapa tau kita punya keberuntungan disitu ya coba jalanin gitu Mbak Umi mungkin Mbak Umi nanti mau cobain menjadi financial advisor mungkin nanti kalau ada kesempatan ya Mbak seperti Mbak Hennie ya kecemplung awalnya tapi ternyata jadi passion awalnya aku tuh kecemplung aja aku emang tidak terlalu passion di dunia legal kan jadi ya daripada aku gak passion aku jalanin kan gak baik juga ke depannya ternyata aku coba-coba eh ada aja rezekinya gitu aku juga gak niatan sampai sedalam ini eh tapi jodinya oh enak juga nih cuannya enak juga nih komisi-komisinya yaudahlah dijalanin aja gitu kan karirnya juga banyak kan gak hanya cuman jadi financial advisor nanti bisa jadi branch manager kepala cabang bisa jadi area manager bisa jadi area gitu jadi banyak kan karirnya juga sangat bagus kalau kita mulai dari dunia financial advisor ini Mbak Umi gitu oke Mbak Hennie terima kasih atas sharingnya malam hari ini gitu ya udah di penghujung acara gak terasa semoga banyak banyak ilmu yang bisa diambil oleh teman-teman semuanya terima kasih atas waktunya Mbak Hennie dan terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman semua dan terima kasih atas